Penampakan mengerikan terjadi di langit Gaza pada Senin 6 Mei 2024 di mana pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai meluncurkan serangan udara Grava. Puluhan roket tampak menghujani kota tersebut hingga langit terlihat merah membarah. Tak hanya itu, suara dentuman dan peluncuran roket juga terdengar begitu jelas. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, sebelum serangan dimulai, sejumlah tank milik militer Israel juga tampak melaju di wilayah perbatasan Rafa dan Gaza. Tak lama dari itu, Israel pun mulai membombardir kota Rafa. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan Berdali, serangan dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan lintas patas yang dilakukan Hamas beberapa waktu lalu hingga menewaskan tiga tentara Israel. Sementara itu, Israel juga telah mengusir paksa 1,2 juta warga Palestina dari wilayah tersebut. Mereka diperintah untuk pindah ke Muasi, wilayah yang berada di dekat pantai. Untuk mempercepat proses evakuasi, tentara Israel pun mengatakan bahwa pihaknya telah memperluas bantuan ke wilayah tersebut, termasuk dengan adanya rumah sakit lapangan, tenda, makanan, dan air. Israel Berdali, evakuasi jutaan warga Rafa ini dilakukan untuk mengurangi korban jiwa akibat invasi. Namun Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menilai bahwa penyerangan di kota Rafa Gaza Selatan hanya akan memicu dampak yang lebih buruk. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.